Hai jadi alangkah baiknya kalau ganti disc brake baru itu dengan kampas rem yang baru juga Halo semua jumpa lagi bersama Ridwan Maulana disini Oke video kali ini gue mengasih tahu ke kalian mungkin masih ada yang belum tahu atau belum bisa untuk ganti kampas rem motor sendiri di rumah jadi enggak perlu ke bengkel di video kali ini gua ngasih contohnya di motor n-max gua ya sebenarnya sih cara ini bisa hampir sama bisa dilakuin di semua motor caranya mirip-mirip paling hanya beda di sekitar pinnya aja cuma berhubung gua lagi perlunya di motor n-max jadi ya di motor n-max aja gue ngasih contohnya jadi gue mau ganti kampas rem depan dan kampas rem sebelumnya gua pernah bikin video ganti kampas rem belakang aja videonya bisa lihat di atas ini Hai Nah kenapa gua sekarang mau ganti kampas rem karena di video sebelumnya gua kan udah ganti piringan atau ganti disk brake bisa dilihatkan disk brake depan udah ganti dan belakangnya juga udah ganti cuma kemarin begitu gua ganti disk brake itu kampas remnya belum dateng jadi ya gue pasang dulu aja disnya tapi sayangnya motornya terlanjur dipakai sama istri gua jadi dari pakai ya dekat sih paling ketukang sayur doang Hai nanti gua kasih lihat eh bekas kapas lamanya jadi alangkah baiknya kalau ganti disk brake baru itu dengan kampas remnya yang baru juga enggak wajib sih cuma lebih baik begitu kenapa karena permukaannya biar sama-sama baru sama-sama rata jadi kampas rem apa ya biasanya ngegigitnya tuh pas sama gitu gue udah beli kampasnya kali ini gua pakai kampas murah meriah gua pakai aspira Kenapa nggak pakai ori aja banget yang ori di sini susah nyarinya Hai di sini tuh jarang ada yang ori kampasnya paling adanya tuh bungkusnya ya maha tapi isinya ya mulu alam atau dengan merek-merk lainnya yang harganya murah kalau kalian mau beli online nanti gua kasih linknya ada di deskripsi bisa dilihat di deskripsi linknya nanti gua kasih ini gua beli kampas rem depan dan belakang nah di video kali ini sekalian gua mau kasih tahu persamaan kampas rem si nmax ini dengan motor apa aja sih jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kalian lagi di mana terus mau ganti kampas rem Hai buat nmax-nya nggak ada nih ternyata bisa ada persamaannya dengan motor lain di sini gua mau kasih tahu untuk kampas rem depan ini si nmax-nya ini bisa pakai punya Mio M3 atau MxKing untuk yang depan kalau untuk yang belakang ini persamaannya dengan pertama fiction jupiter Mx MxNu atau R15 ini sama ini rekomendasi dari aspiranya seperti itu jadi kalian bisa nyari kalau selain Mio Mx ya bisa pakai motor-motor yang gue sebutkan tadi jadi ternyata kampas remnya beda ya bentuknya ya awalnya gua pikir sama karena bentuk kalipernya akan mirip-mirip tapi setelah gua kemarin buka kaliper depannya ternyata kampasnya lebih kecil lebih pendek tapi lebih lebar dibandingkan yang belakang Oke buat yang baru mampir jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube gua supaya ketinggalan video-video terbaru yang gua upload sekarang kita mau ganti dari kampas rem depan dulu aja ya yang gampang Oke sekarang kita buka kalipernya Oke untuk buka kaliper depan kita butuh kunci L besar ukuran berapa kita coba dulu gua lupa Hai Oke pakai L8 karena ini bautnya udah diganti dapat dari waktu gue beli piringan PSM kemarin jadi dapat piringan bracket dan bautnya yang panjang seperti ini jadi pakai baut L Oke sekarang kita buka aja dulu bautnya agak keras ya karena gua ngenceng-nya udah berkenceng nah oke ini kemarin udah sempat dipakai jalan dikit ini udah ada gesekan putas kampas yang lamanya dikit-nya udah dikit nggak apa-apa cara bukanya adalah kita perhatikan sini ada eh wire atau lockpin nah ini si kawat pengunci ini kita buka Hai ini kita buka nih pakai tang aja kita tarik hai 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 ada dua di luar dan di tengah sini ada lagi Hai ini tengah kita cabut juga setelah itu Hai setelah itu pinnya ini kita tarik Hai ini ini kita tarik aja Hai setelah ditarik kampasnya langsung lepas ini kampas depan rem ini eh sorry kampas depan ini ini masih asli bawaan nmax masih dari pabrikannya kampasnya tinggal dikit lagi Hai kebetulan emang udah mau habis jadi kita ganti aja nah ini tadi gue bilang kampas remnya yang ini belakang yang depan bentuknya sedikit agak beda yang belakang ini lebih panjang yang kampas depan lebih pendek tapi agak lebar hai 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 Oke kita buka bener enggak sih kampasnya sama dengan punya nya Mio M3 dan X-King sekarang kita bandingin hai 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 nah ini untuk bagian yang kecil hai 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 nah ini sama ya Hai indang panjangnya Oke sekarang kita pasang ke kalipernya jangan lupa ini ada pelat Ayo kita pindahin dulu pelatnya hai 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 jangan lupa ik pistonnya ini karena sebelumnya kampasnya udah mau habis jadi pistonnya dia agak maju Hai jadi kita dorong balik dulu nih pistonnya bisa pakai kunci apa aja yang agak gede yang dobuas bisa buat dorong aku pakai kunci L ini aja cukup sampai dia masuk lagi ke dalam tadi kan nongol ya sekarang ini udah rata lagi ke dalam baru kita pasang kampas rem yang baru durong aku pakai ini kawat penguncinya jangan lupa dipasang ya biar pinnya nggak lepas tinggal kita pasang lagi ke bracketnya sekarang kita buka tampas rem belakang nah kalau yang belakang ini kebetulan masih baut bawaan motor kita buka pakai kunci shock 14 sini motnya pakai recep Oh mod kita buka bautnya ada dua nah udah kebuka nah inilah yang gua bilang tadi lebih baik kalau ganti disk break baru kampas remnya juga ganti yang baru kenapa karena bakalan kayak gini nih semoga kelihatan di kamera jadi kalau disnya baru tapi sampai kampasnya lama dia ngegigitnya bakalan begini nggak rata nggak kemakan semua nih ada garis-garis ya yang garisnya gelap ini adalah garis yang kegesek sama kampas rem sedangkan yang masih terang ini yang nggak kena kampas rem kebetulan disk gue yang lama itu udah nggak rata ada gelombang makanya kampas rem yang lama ini mengikuti bentuk disk yang lama begitu gue ganti disk yang baru dia jadi kayak gini sekarang kita lihat kampas rem yang lamanya Hai nah inilah yang gua bilang tadi lebih baik kalau ganti disk break baru kampas remnya juga ganti yang baru kenapa karena bakalan kayak gini nih semoga kelihatan di kamera Hai jadi kalau disnya baru tapi kampasnya lama dia ngegigitnya bakalan begini nggak rata nggak kemakan semua nih mungkin ada garis-garis ya yang garisnya gelap ini adalah garis yang kegesek sama kampas rem sedangkan yang masih terang ini yang enggak kena kampas rem kebetulan disk gue yang lama itu udah nggak rata ada gelombang makanya kampas rem yang lama ini mengikuti bentuk dis yang lama begitu gue ganti dis yang baru dia jadi kayak gini sekarang kita lihat kampas rem yang lamanya cara bukanya sama seperti kampas rem depan tadi kita lepas dulu kawat pengunci pinnya ini ada dua selain ini lepas baru kita tarik si pin penguncinya ini pun sebenarnya masih tebal ya Hai masih tebal nah cuma tuh kelihatan ini adalah cetakan atau apa ya bekas gesekan dari disk break yang lama yang udah gelombang nggak rata ada garisnya ini sebenarnya gue gantinya belum lama sekarang kita ganti pakai yang baru oke jangan lupa pelatnya dipindahin jangan lupa pistonnya didorong dulu mendorong oleh cuma dikit kebetulan pakai tengah aja set masuk kembali kita masuk keganti terlihat mbak nnya kawatnya juga jangan lupa udah sekarang tinggal kita pasang balik ke motornya sorry kalau agak kotor belum sempet gue cuci oke jadi udah selesai kita ganti kampas rem depan dan belakang new n-max ini dan gue juga ngasih tahu ke kalian kampas rem motor ini persamaannya dengan motor apa aja jadi suatu saat kalau lagi nyari kampas rem buat n-max juga ada bisa pakai alternatifnya yang gue sebutin tadi Oke jadi sekian dulu video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa di like boleh di comment dan di share konten ini jangan lupa di subscribe channel YouTube gue supaya ketinggalan video-video terbaru yang gue upload jangan lupa link des link pembelian ada di deskripsi sampai jumpa di video berikutnya dah